Pertama kali saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan Universitas Nusaputra memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut nimbrung dalam diskusi seminar nasional ini yang membahas pendidikan inklusi untuk kita di Indonesia Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar untuk menyampaikan perkenalan saya karena sudah disampaikan tadi oleh moderator yaitu Pak Theo yang salah satu sebagai alumni kami dari Undiksa yang sangat tinggi motivasi beliau pada saat menempuh pendidikan saya sangat bangga dengan prestasi yang dicapai sehingga kami dalam pemikiran-pemikiran itu adalah konsen sekali dalam pembangunan dan pengembangan dunia pendidikan Nah untuk itu Bapak Ibu saya memiliki waktu sedikit 30 menit disampaikan oleh Panitia saya izin untuk share screen powerpoint saya karena saya anggap dengan share screen itu lebih efektif saya bisa memanfaatkan waktu mohon izin pada host saya untuk berbagi baik Bapak Ibu yang saya hormati, para mahasiswa yang saya hormati hal yang kita akan sharingkan bersama itu adalah urgensi pendidikan inklusi di era society 5.0 Bapak Ibu dari hasil diskusi kami saya dengan Pak Theo kami ingin menyagikan beberapa hal yang urgent bagi kita tokoh-tokoh pendidik atau calon-calon pendidik dari Universitas Nusa Putra untuk kita seringkan bersama tentu beberapa hal yang kami sampaikan mungkin ada tambahan-tambahan nanti dari para peserta kita akan sharing bersama dan apa yang kami sampaikan itu saya sangat kagum dengan sambutan dari Bapak Kusyairin yaitu beliau adalah sekretaris dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi beliau sebenarnya sudah membahas banyak walaupun dalam sambutan beliau singkat tetapi sudah banyak hal yang urgent beliau sampaikan untuk mendukung dan untuk mengklasifikasikan apa itu sebenarnya pendidikan inklusi baik Bapak Ibu saya akan mengupas terlebih dahulu dari kemajuan dan perkembangan teknologi yang kita alami di era saat ini kita telah mempelajari perkembangan society itu dari 1.0 2.0 3.0 dan saatnya dari 4 tahun yang lalu kita berada di society 4.0 nah jika kita refleksi apa yang terjadi itu banyak sekali hal-hal yang positif memang kita alami tetapi banyak pula hal-hal yang negatif yang kita rasakan terutama banyak teknologi kemajuan teknologi sampai memperbudak kita sebagai manusia yaitu dengan kemanjaan kita kemudian dengan memanfaatkan hal-hal yang sesuatu yang bisa membuat kita merasa nyaman dalam satu sekian jam gitu misalnya anak-anak sampai ada yang mengalami adiksi di dalam games nah itu adalah banyak hal-hal yang negatif yang kita alami dibandingkan juga kita mengalami hal-hal yang positif nah dari itu banyak para pendidik merasakan apa sih dan bagaimana sih kita bisa tidak diperbudak oleh teknologi tetapi kita yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri nah mengacu dari ini saya tidak jelaskan kepada Bapak Ibu nanti silahkan dibaca di powerpoint saya saja mengacu dari hal-hal itu kita menelisik berbagai pandangan para tokoh psikologi dan para tokoh pedagogi bahwa manusia itu dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi-potensi yang baik nah baik dalam ukuran apa nanti kita akan melihat ya Bapak dan Ibu ini adalah saya ambil dari pandangan psikologi humanistik yang merupakan gebrakan terakhir dari pandangan terhadap hakikat manusia yang mana psikologi humanistik itu adalah memandang setiap individu memiliki potensi-potensi yang baik sehingga individu dianggap mampu mengembangkan potensi tersebut baik dalam domain kognitif, afektif, dan konatif serta psikomotorik nah jika kita bandingkan dengan arahan dan apa pidato Bapak Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tadi beliau menyampaikan ada EQ, ada EQ, ada SQ, dan ada EQ adversity, question itu yang terakhir itu adalah sebenarnya semuanya ada pada manusia semua potensi itu bisa dikembangkan, bisa diangkat untuk mereka bisa mengantisipasi diri, mengembangkan diri secara survive terhadap masalah-masalah ke depan ini adalah bagi anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi yang rata-rata maupun yang kita sebut dalam tanda petik abnormal atau yang berada pada garis di sebelah kiri dari mindre rata kurpenormal nah kemudian dengan kekuatan-kekuatan inilah merupakan tugas dari para pendidik untuk bisa mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri individu atau diri manusia itu nah sehingga sehingga pandangan humanistik bisa kita lihat bahwa setiap manusia memiliki potensi yang baik manusia memiliki kemampuan untuk berkembang untuk mengarahkan diri dan bertanggung jawab atas dirinya manusia mampu mengendalikan alat, mesin, dan teknologi sehingga manusia tidak dibudak oleh teknologi namun mampu memanfaatkan kemajuan teknologi demi kepentingan dirinya maupun demi kepentingan bangsanya dan hal semua ini bisa dipahami bagaimanakah kita bisa memahami arah pengembangan era 4.0 ke era 5.0 nah itu adalah merupakan kewajiban dan tugas kita sebagai pendidik untuk mengangkat harkat dan markabat manusia sehingga manusia bisa meliterasi dirinya sendiri untuk kemajuan-kemajuan sehingga mereka tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersumber dari luar dirinya tetapi diharapkan mereka mampu meningkatkan segala potensi yang dimiliki dalam dirinya untuk mereka mampu menghasilkan sesuatu nah kemajuan teknologi saat ini juga kita tahu itu adalah ciptaan manusia nah untuk membuat hampir sebagian besar populasi manusia di bumi ini seperti itu, itulah yang perlu kita pelajari nah sehingga tidak hanya sekedar sebagai pengguna saja atau pemanfaat saja tetapi sebagai orang yang mampu menghasilkan orang yang mampu memberikan keuntungan-keuntungan yang positif terhadap kemajuan masyarakat nah oleh karena itu beranjak dari ini sebagai calon guru sebagai guru kita perlu memahami seperti apakah karakteristik pembelajaran pendidikan kita berdasarkan pengalaman-pengalaman teori belajar humanistik yaitu yang pertama memusatkan perhatian pada person pada peserta didik menekankan pada peningkatan kualitas-kualitas yang khas pada manusia nah ini yang khas pada manusia ini nanti kita akan melihat ada individu-individu pada rentangan normal ada individu-individu pada rentangan superior dan ada individu-individu pada rentangan inferior nah kemudian kita harus menyandarkan diri pada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur belajar yang akan digunakan dan yang keempat itu adalah tentu memberikan perhatian yang penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia serta tertarik pada keperkembangan potensi manusia atau individu nah sehingga kalau kita melihat mengutip dari teori piramida Maslow itu adalah ciri-ciri belajar yang bisa kita regulasi di dalam dunia pendidikan khususnya dalam pendidikan inklusi kita berharap mampu mengantarkan peserta didik kita untuk memungkinkan mereka bisa secara aktif mengaktualisasikan dirinya nah aktualisasi diri itu tentu disesuaikan dengan kompetensi atau potensi yang mereka miliki nah ini hanya sebuah gambaran kecil bapak ibu dan adik-adik mahasiswa bahwa di dalam belajar untuk mengangkat harkat dan martabat manusia atau individu atau peserta didik kita maka seluruh potensi yang ada di dalam dirinya itu harus kita bangun harus kita kembangkan dan harus kita stimuli melalui proses pendidikan maupun pembelajaran nah dimensi yang ada dalam diri manusia itu tentu kognitif afektif dan psikomotorik ya di dalamnya ada konasi yaitu usaha-usaha ya seperti pak sekretaris tadi sebutkan itu ada eki ya adversity question itu adalah bisa dibangun dari anak itu masih seusia dini untuk membangun bagaimana dia bisa mengembangkan adversity questionnya yaitu bagaimana dia mampu mengembangkan dirinya bisa menghadapi tantangan-tantangan dari permasalahan tentu itu adalah sesuai dengan porsi usia atau scaffolding yang dialami oleh peserta didik kita nah adik-adik yang di TGSD saya rasa berada di tahapan year childhood dan berada pada tahapan middle childhood yaitu semua potensi mereka itu kita perlu pelajari bagaimana kita bisa sampai pada keputusan bahwa oh KBM atau kegiatan belajar mengajar yang saya akan bangun seperti ini sesuai dengan karakteristik dari peserta didik saya nah saya lewati itu kita akan melangkah pada mengenal pendidikan inklusi apa sih sebenarnya inklusi itu inklusi itu pendidikan inklusi itu adalah sesuatu yang dianggap positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan secara menyeluruh pandangan secara pedagogis bahwa pendidikan inklusi mengaitkan pada sistem persekolahan dimana bentuk-bentuk pengajarannya mengandung aspek-aspek bekerja berpasangan berkelompok dan mandiri pada mereka yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak berkebutuhan khusus nah kami di Bali ada juga sekolah inklusi atau kelas inklusi yang memang cukup konsisten perkembangannya itu adalah dari kurang lebih 2003 di di Galang atas bantuan dari negara Belanda itu adalah tempatnya di Bengkale Bengkale itu adalah merupakan desa yang sebagian besar penduduknya memiliki disabilitas tunarung sehingga mereka tidak bisa mendengar secara otomatis karena itu adalah sifatnya permanen dari gen secara otomatis mereka tidak bisa berbicara nah disitulah karena desa itu jauh dari kota dan untuk mereka sekolah ke sekolah luar biasa di kota itu ya cukup jauh dengan kondisi ekonomi orang tua yang tentu tidak bisa setiap hari mengantar putra-putrinya nah disitulah dikembangkan sekolah inklusif namun dipilih bentuk pengajarannya seperti apa ya nah ada yang bentuk pengajarannya berpasangan jadi ada anak yang normal itu mendampingi anak yang berkebutuhan khusus nah tetapi setelah berjalan banyak hal yang ditemukan sebagai hambatan-hambatan hanya sedikit saja mereka bisa menjadi tutor sebaya bisa mendampingi teman-teman mereka itu pun terjadi di luar sekolah karena mereka dalam satu kompleks pedesaan mereka itu biasanya lebih banyak belajar di luar waktu-waktu sekolah nah kemudian ada juga pendidikan inklusif bekerja sesuai dengan sehingga secara faktual tidak ada kegagalan sebenarnya bahwa berbagai kehususan hampir tidak nampak kalau misalnya bukan karena mereka cacat fisik atau menaiki kursi roda maka kita sulit memang menentukan siapa yang berkebutuhan khusus nah yang saya contohkan tadi itu memang anak yang tidak bisa mendengar memang anak yang tidak bisa berbicara tetapi kalau mereka memiliki kognitif kemudian yang normal yang biasa saja tetapi mereka mengalami tunadaksa itu adalah biasanya tidak menjadi problem yang besar dalam pendidikan inklusi nah sehingga pendidikan inklusi itu adalah sebuah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang ada di lingkungan mereka berarti yang dekat dengan Sona desa mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak nah seperti tadi Pak Sekretaris Kepala Dinas Sekretaris Dinas Pendidikan menyampaikan itu memang perlu ada persiapan persiapan perlu ada SDM yang memang dilatih kalau misalnya kebutuhan khusus mereka pada tuna rungu tentu adalah calon-calon guru itu dilatih untuk paling tidak bisa bahasa isarat kalau memang mereka tuna daksa itu bisa dilatih SDM yang akan mengumandui pendidikan inklusi itu kalau kalau seandainya kebutuhan mereka pada tuna grahita ya tentu SDM yang kita siapkan perlu dilatih untuk masing-masing kebutuhan yang diprogram di dalam pendidikan inklusi tersebut nah kemudian bagaimana setelah kita paham seperti apa proses dan konsep dasar dari pendidikan inklusi itu kita perlu siapa saja anak-anak yang bisa tergolong ke dalam pendidikan inklusi nah untuk itu sebagai calon guru sebagai guru perlu memahami apakah anak berkebutuhan usus itu bisa diklasifikasikan kemudian yang mana masuk ke umum yang mana masuk ke superior dan yang mana masuk ke inferior nah sehingga kita menyimak dari pendapat santro anak berkebutuhan usus itu adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau ketidak mampuan dan anak-anak yang tergolong mempunyai bakat tersendiri dibandingkan dengan anak-anak normal nah artinya ada anak-anak yang tergolong inferior ada anak-anak yang tergolong superior nah itulah sebenarnya mereka membutuhkan pelayanan pada pendidikan inklusif yang kita golongkan mereka sebagai kebutuhan khusus nah ini saya tidak sampaikan karena apa penyebab atau bagaimana bentuk dari anak berkebutuhan khusus itu ada yang sifatnya temporer ada yang sifatnya permanen nah kemudian kita akan melihat mengenal kelas inklusif berdasarkan turpo gaus turpo normal sering gambaran kemampuan gambaran kehidupan manusia itu digambarkan sesuai dengan turpo normal dalam kehidupan rata-rata itu adalah mereka berada di rerata plus dua penyimpangan atau plus dua SD baik ke kanan maupun ke arah kiri sedangkan tiga SD mereka sudah digolongkan pada ujung-ujung purpo nah ujung-ujung purpo inilah pada umumnya sering dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus baik mereka yang memiliki inflegensi yang cerdas luar biasa yang giter yang genius yang superior itu adalah sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus pada level superior tetapi anak-anak yang masuk ke slow learner masuk ke infantil idiot imbecile itu adalah juga termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi pada level inferior nah inilah yang perlu kita kenal sebagai calon pendidik sebagai guru nah kebutuhan khusus seperti apa yang akan kita tangani nanti di kelas tersebut nah untuk itu siapkanlah sumber daya yang bisa nanti memberikan pelayanan bagi anak-anak umum bagi anak-anak superior dan bagi anak-anak inferior jadi dari segi fasilitas dari segi penyiapan SDM barulah kita belajar teknik-tekniknya cara-caranya metodonya seperti apa kita mengelola kelas untuk kelompok-kelompok ini kalau seandainya berkebutuhan khusus itu beragam ada di kelas kita ada yang mungkin tunagrahita di situ ada juga yang memiliki tunawicara dan sebagainya nah karena kelas inklusi pendidikan inklusi itu adalah tidak mengenal diskriminasi yaitu memberikan pendidikan kepada warga negara secara sama apalagi mereka karena alasan-alasan tempat pendidikan khusus mereka jauh sekolah luar biasa mereka jauh nah sehingga mau tidak mau kita menyiapkan ini nah kemudian klasifikasi anak berpebutuhan khusus saya tidak jelaskan lagi bagi bapak ibu yang sudah guru dan bapak ibu dan adik-adik mahasiswa calon guru saya rasa akan mendapatkan mata kuliah ini dan jika ada yang tertarik itu akan sangat bagus sekali kalau adik-adik memang ingin menambah pengetahuannya dalam bidang pelayanan anak berkebutuhan khusus misalnya seperti mahasiswa kami karena dia tertarik untuk melayani anak-anak yang tunarungu tunawicara di sekolah inklusi di Bengkalo itu mereka menambah menambah dirinya dengan belajar bahasa isaran nah sehingga tamat PGSD mereka bisa menjadi guru umum mereka juga bisa kalau mereka diberikan kesempatan untuk mengelola kelas inklusif nah seperti Pak sekretaris dinas tadi mengatakan bahwa akan menjadi pilihan sebagai guru yang primadona nah untuk itu akan sangat bagus calon-calon guru kita menambah diri dengan berbagai pengetahuan baik dipelajari secara otodidak maupun dipelajari secara sistemik di dalam kurikulum itu akan sangat memberikan tambahan-tambahan untuk mereka bisa menghadapi masalah apa yang akan datang di kemudian hari karena kita tidak tahu perkembangan kita sekarang saja kita tidak tahu akan seperti ini perubahannya hanya 20 tahun seperti ini aku reprov waktunya tinggal 2 menit lagi silahkan iya baik silahkan nanti adik-adik bisa pelajari ini dalam mata kuliah nah sehingga saya menyampaikan sebuah simpulan bahwa gambaran kita dari sebuah model pendidikan inklusi adalah mendasari pada konsep-konsep tentang anak di dalam sistem pendidikan bagaimana prosesnya kemudian keragaman dan diskriminasinya dan bagaimana proses kita bisa memajukan pendidikan inklusi itu yang bersumber pada konsep tentang sumber daya manusia nah sehingga untuk mengetahui itu silahkan dipelajari lebih jauh lagi seperti apa yang mencirikan bahwa individu itu termasuk ke dalam disabled children nah seperti kami punya pengalaman juga di Bali yaitu mengarahkan anak-anak belajar menari karena itu adalah nilai-nilai lokal kami mereka menari penyambutan tamu namanya tari pendek padahal mereka tidak bisa mendengarkan gambelan tidak bisa mendengarkan suara gong kalau di Bali itu suara gong mereka tidak bisa mendengarkan itu tapi mereka terampil sekali menunjukkan tarian mereka hanya dengan bahasa isarat dari pemandu nah itu ada gininya ada pelatihannya kemudian ada rekaman videonya kalau nanti sempat saya putarkan kepada bapak ibu dan adik-adik mahasiswa itu adalah hasil kreasi kami dengan anak-anak PGSD kami kemarin itu memenangkan PIMNAS di Makassar dan lanjut kami mendapatkan rekor muri untuk penampilan tersebut nah itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan kepada bapak ibu seminar dan adik-adik mahasiswa mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita di dalam mengembangkan diri mengabdi kepada kemajuan anak bangsa kita jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan mohon dimaklumi dan dimaafkan itu hanya semata-mata sebagai human horror saya selaku presenter disini nah nanti kita akan sharingkan lebih lanjut nah karena saya sudah diingatkan oleh moderator mudah-mudahan saya tidak mengambil waktu yang banyak untuk itu paparan saya saya akhiri dan saya serahkan kembali waktunya kepada moderator terima kasih banyak bapak ibu peserta dan adik-adik mahasiswa atas perhatian